Halo semuanya, selamat datang di channel campur film Kali ini kita akan membawakan sebuah alur film yang katanya nih ya Mirip sama film squid game Malah katanya film squid game lah yang niruin film ini nih Apa iya ya? Yolah langsung aja kita bahas filmnya supaya kita tau ya Film diawali dengan seorang siswa siswi atau murid-murid SMA Yang sedang melakukan sebuah permainan Atau lebih tepatnya mereka semua gak boleh bergerak Jika boneka kepala Darumasan ini sudah melihat ke arah mereka Dan jika boneka Darumasan ini melihat mereka bergerak Maka mereka akan mati Matinya pun cukup unik ya walaupun cukup ekstrim juga Kepala mereka bakal pecah Tapi pecahannya berubah jadi seperti butiran-butiran klereng berwarna merah Di permainan pertama ini jika mereka semua mau selamat Mereka harus bisa menekan tombol yang ada di belakang boneka Darumasan Tapi tiap kali mereka mencoba menekan tombolnya Darumasan menoleh ke arah mereka Dan satu persatu dari mereka pun akhirnya tewas Hingga menyisakan dua orang lagi nih yang bertahan Yaitu Takahata-san dan sahabatnya Namun waktu mereka berdua tidak banyak Mereka cuma punya waktu sekitar 8 detik lagi Sebelum waktunya benar-benar habis Temannya Takahata pun punya ide Dan memberi tahu Sun untuk melompat dari punggungnya Supaya gak kedengeran langkah kakinya sama Darumasan Takahata Sun pun langsung melompat dan berhasil menekan tombol yang ada di belakang Darumasan Saat mereka pikir sudah selamat Ternyata sahabat Sun pun malah ikut mati Ternyata hanya ada satu orang saja yang bisa selamat dari game pertama ini Yaitu orang yang menekan tombol Darumasan Lalu kita melihat sedikit flashback keseharian dari Sun Dimana setiap di rumah dia selalu bermalas-malasan Hanya menghabiskan hari-harinya dengan bermain game Lalu di sekolah Sun juga tidak terlihat ada niat untuk mengikuti pelajaran Sun hanya menghabiskan waktunya untuk tidur di jam pelajaran Lalu kita melihat ada seorang siswa yang sedang melakukan perkelahian Tapi mereka cuek aja tuh Siswa ini bernama Amaya Takeru Dia yang akan menjadi lawan Sun di game terakhir Lalu di kelas ketika Sun lagi enak-enak tidur Tiba-tiba kepala gurunya hancur dan berubah menjadi boneka Darumasan Yah, begitulah asal-usul boneka Darumasan Lanjut, usai selamat dari permainan pertama Sun Tiba-tiba Ichika tetangganya Sun datang ke kelasnya Ternyata dia juga selamat dari game pertamanya Kemudian mereka berdua buru-buru lari dari sekolah untuk menghubungi pihak kepolisian Tapi sayang, semua pintu sekolah sudah terkunci Bahkan kacanya pun tidak bisa dipecahkan Setelah lari ke sana kemari Akhirnya ada pintu yang bisa dibuka Tapi ternyata itu malah pintu ke permainan kedua Setelah mereka masuk dan pintu itu pun terkunci Mau tidak mau mereka pun harus mengikuti permainan itu Kemudian entah apa alasannya Ketua Osis ini menyuruh Sun dan Ichika untuk memakai seragam tikus Dan di lantai ada sebuah tulisan yang bertuliskan Kucing dan bel, pasangkan dan game berakhir Lalu tiba-tiba lantai basketnya pun bergerak dan ada boneka kucing raksasa yang keluar dari dalamnya Lalu kucing itu pun memakan orang yang memakai baju tikus di depannya Ternyata orang-orang yang memakai baju tikus akan dimangsa oleh kucing itu Dan tiba-tiba ada lonceng yang terjatuh di hadapannya Ichika Sun menyadari ternyata lonceng ini harus dimasukkan ke dalam ring yang ada di leher kucing itu Layaknya sebuah permainan bola basket Seketika ada murid SMA yang kelihatannya pemain pro basket Dan meminta loncengnya Dia hendak memasukkan lonceng itu dengan sekali lemparan Lemparan siswa itu benar-benar bagus dan tepat di atas ring Tapi begitu belnya sedikit lagi masuk Ternyata tangan boneka kucing itu bisa bergerak dan malah menangkap belnya Kemudian siswa pro tadi pun dihempaskan ke tembok hingga tewas Akhirnya mereka bertambah panik dan berlarian kesana kemari Sambil jadi santapan si kucing itu Lalu Ichika melihat bel itu menunjukkan waktu tersisa 3 menit lagi Sun pun memanfaatkan waktu itu dengan memakai kostum tikusnya Untuk mengalihkan perhatian si kucing Sementara yang lainnya fokus untuk memasukkan belnya Saat memakai kostum itu Tiba-tiba Sun mendengar kucing itu mengatakan Elus-elus punggungku supaya aku bisa tertidur Ternyata caranya tidurkan dulu kucingnya Baru masukkan belnya Setelah itu Sun pun mulai menggaruk-garuk punggung kucing itu Kemudian dibantu juga oleh Ichika dan siswa-siswa lainnya Tapi setelah kucingnya itu tertidur Mereka malah berdebat ingin memasukkan bolanya Karena diingat dari game pertama Darumasan Yang berhasil selamat hanya yang bisa menghentikan gamenya Dan itu hanya satu orang Dan karena mereka terlalu berisik Akhirnya kucing itu pun terbangun lagi Kemudian kembali memakan mereka satu persatu Lalu Takahata Sun mempunyai ide untuk memasukkan belnya Yaitu dengan mengelabui si kucing Dengan membawa dua bola basket Untuk membuat si kucing itu kebingungan Benar saja si kucing berhasil dikelabui oleh Sun Tapi sayangnya bola lemparan Sun malah memantul Ketika Sun dan yang lainnya mulai putus asa Ternyata ada Amaya Takeru Yang berkelahi tadi Melompat dari atas kepala kucing Dan memasukkan bola pantulan Sun tadi Akhirnya game pun berakhir Tidak sampai disitu Ketika Sun mengira ada enam orang yang selamat Ternyata hanya tiga orang saja Dimana yang ketiga orangnya lagi Malah dibunuh oleh Amaya Takeru Dia malah menikmati hidup seperti di game ini Dengan membunuh orang-orang yang lemah Kemudian Takeru juga hendak membunuh Ichika Tapi tiba-tiba si kucing tadi Malah mengeluarkan asap dari mulutnya Hingga menutupi seluruh ruangan Sun beralih di luar sekolah Dimana seluruh masyarakat Mendapat kabar adanya serangan teroris Yang terjadi kepada seluruh siswa-siswi Di seluruh SMA Jepang Dan korban jiwanya sudah mencapai jutaan orang Dan ternyata Siswa-siswi ini yang bermain game tadi Berada di dalam sebuah kubus yang melayang ini Lalu ada wawancara stasiun TV Yang mewawancarai seorang profesor Humas Universitas Ternama Yang kepalanya gak jelas ini Dia mengatakan bukan teroris Tapi serangan alien Karena dari laporan siswa yang selamat Di dalam kubus itu mengatakan Mereka adalah anak Tuhan Beralih lagi ke tempat seseorang Yang sedang melihat komputernya Sambil menonton video hentai Pria ini namanya Takumi Takumi seperti sedang mencari informasi di internet Tapi entah apa itu Lanjut ke Takahatasun Yang tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan Yang tiba-tiba dihampiri wanita kawai Unyuk-unyuk kayak mirip-mirip artis Jaf siapa gitu Ya entahlah ya Dan namanya adalah Takasesan Juga ada dua orang lagi yang berada di ruangan itu Ada Tauka dan juga Taira Orang yang songong merasa paling pinter disitu Setelah tahu nama mereka semua Takahatasun menyadari di ruangan itu Semua berawal dari huruf T Yang berarti setiap ruangan Diatur penghuninya melalui abjad Kemudian Taira melihatkan situasi mereka saat ini Dari layar hologram Yang entah dari mana asalnya Bahwa mereka saat ini ada di dalam sebuah kotak yang melayang Dan militer yang ada di luar pun sudah dikerahkan Namun tidak bisa menemukan celah untuk masuk ke sini Taira mengatakan dengan percaya diri Dia menantikan game selanjutnya Karena menikmatinya Lalu tiba-tiba di layar ada tulisan Gunakan kunci untuk membuka pintu Setelah itu game kedua pun dimulai Ada empat boneka yang masuk ke ruangan Orang yang pertama bermain adalah Taira Permainannya sederhana Harus menebak siapa yang ada di belakangnya Setelah mereka berhenti menyanyi Jika salah Maka mereka akan mati Dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi Tapi malah Taira salah menjawab Taira kemudian ditembak Seperti tembakan laser dari boneka itu ke arah kepalanya Untuk bisa mengontrolnya Kemudian dia mati karena kepalanya dijedot-jedotkan ke lantai Orang kedua yang bermain adalah Tauka Tauka juga bernasib sama Gagal menjawab Akhirnya dia juga tewas Dengan kedua kakinya Ditarik hingga badannya terbelah Selanjutnya giliran Takahata Sun Yang bermain Singkat cerita Sun berhasil menebak siapa yang ada di belakangnya Dengan mempelajari ritme lagu yang mereka nyanyikan Dan urutan mereka Akhirnya Sun dan si Takasekawai ini selamat Kemudian salah satu dari boneka tadi berubah menjadi sebuah kunci Setelah itu di luar mereka bertemu pemain lainnya yang selamat Tapi sedang dikejar-kejar oleh boneka lainnya Sasaran boneka ini adalah mereka yang tidak bergandengan tangan Jadi mereka harus bergandengan tangan agar bisa selamat Kemudian Sun bertemu dengan Ichika lagi Ichika juga sedang dikejar-kejar oleh boneka itu Ketika Ichika hampir tertangkap Untung saja Sun berhasil membagang tangannya dengan tepat waktu Kemudian di tempat lain ada sebuah boneka yang terdapat lubang kuncinya muncul dari balik tembok Ternyata mereka harus mempunyai tujuh kunci untuk bisa keluar dari tempat itu Tapi mereka cuma punya empat kunci Dengan enam orang yang selamat Namun tiba-tiba Takeru muncul membawa tiga kunci lainnya Dan seseorang yang selamat bersamanya Karena yang dibutuhkan hanyalah tujuh kunci dan tujuh orang Takeru lalu membunuh satu orang sisanya Kemudian mereka memutar kuncinya bersamaan Dan pintu ke permainan selanjutnya pun terbuka Scene beralih di luar kotak Beribu-ribu orang sedang melihat siaran langsung Saat para siswa sedang menaklukkan game di dalam kotak tersebut Yang entah dari mana siaran live itu diambil Karena sejauh ini kayaknya gak ada petunjuk Kalau ada orang yang menayangkannya dari dalam Scene beralih lagi kepada Sun dan kawan-kawannya yang sudah berada di game selanjutnya Game selanjutnya cukup mudah Hanya menjawab pertanyaan si beruang putih ini dengan jujur Dan tidak boleh berbohong Karena jika ada yang berbohong di antara mereka Mereka harus mengakuinya Atau harus ada vote untuk memilih siapa yang berbohong Pertanyaan pertama Apa makanan kesukaan mereka Lalu mereka satu persatu pun menjawab Makanan kesukaannya Tapi si beruang mengendus adanya sebuah kebohongan Dan karena tak ada yang mau mengaku Akhirnya mereka melakukan vote dan memilih orang ini Karena menurut mereka Orang yang suka makan seledri itu aneh Akhirnya pria ini pun tewas Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah mereka suka dengan Takahata Sun atau tidak Ada yang menjawab iya dan ada yang tidak Tapi lagi-lagi si beruang mengatakan ada yang berbohong Kemudian mereka melakukan vote lagi hingga akhirnya malah Takasekawai ini yang terpilih Aduh sayang banget sih Semua ini karena si beruang memprovokasi mereka dan mengatakan Di antara mereka ada mata-mata yang menyusup supaya bisa menghabisi mereka semua Dan mata-mata yang menyusup itu ditugaskan untuk berbohong Akhirnya Takasekawai pun tewas Dan ternyata Takasekawai bukanlah mata-matanya Lalu tiba-tiba Takahata Sun menyadari siapa sebenarnya pembohongnya Dan pembohongnya adalah si beruang itu sendiri Beruang itu bukanlah beruang putih Tapi melainkan dia adalah beruang hitam atau beruang iblis Takahata mengetahuinya karena darah dari Takasekawai Yang menempel di tangan si beruang dan warna asli si beruang pun kelihatan Karena sudah tahu si beruang adalah pembohongnya Maka permainan ini pun berakhir Kemudian mereka pun sampai di game terakhir Ketika mereka sedang memikirkan game apa selanjutnya Tiba-tiba ada sebuah Gucci yang bisa berbicara Datang dan menjelaskan game apa yang harus mereka mainkan selanjutnya Game terakhir yang harus mereka mainkan adalah Tendang Kaleng Kira-kira gini ya Harus ada satu orang yang jadi penjaga kaleng Dan yang empat orang lainnya harus sembunyi Ketika sudah bersembunyi Sang penjaga kaleng harus mencari mereka Jika penjaga mendapatkan tiga orang saja Dari empat orang Maka penjaga itu menang Dan dia hidup dan yang lainnya mati Tapi jika kaleng berhasil ditendang Maka hanya sang penjagalah yang mati Kira-kira gitu ya Vod pun dipilih untuk siapa yang akan menjaga kalengnya Dan waktu permainan sampai matahari terbenam Kemudian yang terpilih adalah Amaya Takeru Orang yang paling kejam dan berbahaya di antara mereka Singkat cerita permainannya pun dimulai Takeru pun langsung bisa menemukan dua orang Kemudian Takeru mencari Sun dan Ichika di loteng Sun berhasil kabur namun Ichika tertangkap Disini syarat sudah terpenuhi ya Dengan ini Takeru sudah dipastikan menang Karena sudah ada tiga orang yang tertangkap Tapi Takahata Sun tidak mau menyerah begitu saja Dia mencoba menyelamatkan mereka Dengan memakai baju jirah besi yang berat Baju jirah ini untuk menghalangi Takeru melihat wajah Sun Karena tanpa bisa melihat wajah Sun Takeru tidak bisa menangkapnya Tapi karena Sun memakai baju besi yang berat Sun tidak bisa segera berlari untuk menendang kalengnya Topeng besi Sun pun berhasil dilepaskan oleh Takeru Saat Takeru menghampiri kalengnya Ternyata dia tertipu oleh Sun Baju besi itu ternyata digunakan Sun untuk mengikat Takeru Agar Takeru tidak bisa menyelesaikan gamenya Kemudian Takahata Sun melompat ke air dan menyerep Takeru ke arah air dengan baju besinya Lalu Takeru kesulitan untuk menarik baju besi itu yang dipakai oleh Sun tadi Ketika Takeru sedang kesulitan menarik baju besinya Ternyata Sun sudah tidak berada di dalamnya Lalu Sun tiba-tiba sudah berada di tepi dinding Sambil lemas Sun mencoba berlari dan menendang kaleng itu Tapi Takeru sudah berhasil melepaskan baju besinya Lalu Takeru juga bergegas berlari untuk mengamankan kalengnya Tapi Takahata Sun lah yang berhasil menendang kalengnya Dengan ini permainan pun berakhir Berarti Amaya Takeru lah yang harus mati Kemudian ketiga Gucci ini datang dengan mengatakan selamat kepada Sun dan kawan-kawan Kemudian ketiga Gucci itu memberikan sebuah ice cream sebagai hadiah terakhir Ketika Sun dan Ichika sedang asik mengobrol untuk merencanakan Apa yang akan dilakukan setelah game ini berakhir Sambil terus memakan ice creamnya Ternyata ice cream yang mereka makan terdapat tulisan siapa yang selamat dan yang tidak selamat Di setiap masing-masing setik ice cream yang mereka makan Ternyata game yang terakhir tadi yang mereka mainkan Tidaklah jadi penentu di game ini Yang jadi penentu adalah sebuah keberuntungan Kata Gucci terakhir Dan keberuntungan itu terdapat di masing-masing ice cream yang mereka makan Dan ternyata yang selamat di game terakhir adalah Takahata Sun dan Amaya Takeru Di scene terakhir kita melihat Sun dan Takeru sudah keluar dari kotak kubus itu Dan disambut begitu banyak orang di jalanan Dan terdengar banyak orang yang menyebutkan anak Tuhan Film pun diakhiri dengan Gucci yang ada di game terakhir tadi mengatakan mereka adalah Tuhan Oke gimana filmnya cukup membagongkan bukan Menurut saya ini sih beda ya sama Squid Game Hanya darumasan saja yang kelihatan mirip Di samping itu saya juga gak paham sama filmnya Yang pertama asal usul mereka itu dari mana Yang kedua kotak kubus melayang itu dari mana Karena gak diceritakan di film ini kan Yang ketiga lalu ada Takumi Orang yang mengutak-ngatik komputer tadi Tiba-tiba mimisan di game terakhir yang sudah tuntas Maksudnya apa coba? Dia siapa gitu loh? Tapi ya sudah lah ya Semoga kalian paham sama cerita yang satu ini Bagi kalian yang tahu Tolong komentar ya Yaudah gitu aja alur cerita kali ini See you next time di kesempatan selanjutnya Campur film undur diri Dan sampai jumpa